dia tidak turun dia tiba-tiba bisa 26 kan langsung lompat 28 coba ya ini ya eh bukan eh bukan mana ini cincol ya lu nanti aku semua lekam itu air dari bawah keluar lagi iya entar dari menit 6 ya bos 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 selangnya gigi tikus nih bos bocol kurang ketat kurang ketat tuh itu semalam buka keluar layarnya sudah enggak masalah coba ini tengok ya ah iya enggak apa ini enggak bos bukan bocol kalau tengok doanya aku lekam banyak ini coba tengok ya keluar layarnya itu semua keluar kan sebentar aku lekam ini kan nah dimana keluar ya itu nanti dia bisa disitu juga dimana sini selang-selang selang-selang situ sebentar kita tes dulu lah ya tes tes nanti tes sebentar kalau yang kami ganti kan kemarin tombol depan ini mudah-mudahan kami tes dulu ya sekarang lompat yang ini nomornya 15 itu berapa 15 enggak dia kalau keluar-keluar gini enggak boleh memang jadi error dia ya aku enggak tahu lah pokoknya ini lah 18 ya lompat dia 18 matikan langsung ya enggak lah itu kan itu kan karena dimatikan enggak aku enggak dimatikan itu kan lagi dimainkan itu oh itu lah matikan ya oke nah kau tengok kan aku yang satu ini matikan nah tes dulu lah biar yang ribu tes dulu ini tes dulu lah apa nih masalahnya tes aja nanti jadi temen-temen semuanya ada keluhan katanya menitnya tidak turun dan juga setelah kami lihat dari video konsumennya air keluar dari pintu berarti ada kelebihan air maka disini kita akan coba cek di bagian mesin cuci ini dimana indikasi permasalahannya apakah dari inletnya ini ini adalah inlet air untuk air masuknya atau ada permasalahan lain disini saya perjelas inletnya tegangan konsumsinya dia saya perjelas di DC 12 kisaran 12 volt ya nah pada kesempatan ini saya akan berbagi sharing dimana permasalahan kalau misalnya airnya membludak dan tidak bisa menitnya turun disini saya cek selang water levelnya tidak terlepas temen-temen yang menitnya ternyata menitnya tidak turun dan airnya meluap, ternyata kami coba tiup selang water levelnya ternyata tersumbat, maka disini pakaian yang kita keluarkan, untuk kita buat lancar selangnya itu tidak ada sumbatan di bagian water levelnya cabut dulu bu udah keluar bunyi ya cabut lu cok cabut, uang tahu habis gua yang masuk habis gua tuang tuang iya ya makanya nyung prus Terus pindu dulu Iya selangnya sumbat Udah gak masuk lagi airnya Menitnya pun 29 Ini kan udah 28 menitnya Sumbat Di dalam Bekas-bekas kotoran Udah dibersihkan Tadi kami Tiup nyumbat Udah ditiup tadi udah lancar Barulah gak masuk lagi Tadi airnya ini masuk terus Makanya sampai melimpah ke pintu Jadi ini bisa gak Nah ini kita tes sampe selesai Kalau udah selesai Kalau ini udah oke pasti masuk itu Jadi teman-teman itu saja video singkat dari kami Disini mesin cuci sudah bagus Sudah selesai di menit 1 Kesimpulan video tadi itu jelas ya Kalau misalnya menit kalian tidak turun Airnya melimpah Perhatikan di selang water levelnya Karena sensornya itu Dia Sentisip itu sekali Kalau ada tersumbat selangnya teman-teman Jadi dia Airnya itu Dia tidak bisa membaca Jadi airnya itu ngisi terus Jadi proses pencuciannya pun Tidak bisa berjalan Sesuai dengan Standarnya Jadi Saya harapkan kalian support Terus channel aku Dengan like, komen, dan subscribe kalian Share video ini sebanyak-banyaknya Agar teman-teman kita yang lain Pada dapat Informasinya yang penting ini ya teman-teman Nah ini mesin cuci sudah siap Jadi sudah tidak ada lagi masalah Oke mantep Sampai jumpa lagi Sampai jumpa lagi Ya Ya